Intro Menjelang pertandingan menghadapi Zelatem Morabce dalam lanjutan grup degradasi Liga Slovakia, klub FKSenika membayar tunggakan gaji para pemain. Masalah finansial sudah membelit FKSenika yang diperkuat Egi Molona Pikri dan Wittan Suleman sejak beberapa bulan lalu. Orang-orang yang pernah menjadi petinggi klub pun keluar dari klub. Bahkan, situs resmi klub berjurup Jaho Raci itu ditutup karena belum membayar tagihan. Gaji para pemain pun dikabarkan tertunggak sehingga mereka ogah untuk berlaga. Namun, sebelum pertandingan melawan Zelatem Morabce pada lanjutan Liga Slovakia, kabar baik datang. Dikutip dari Frapda, pada Kamis dan Jumat manajemen klub bertemu dengan para pemain dan memenuhi sebagian tunggakan gaji. Beberapa sudah dibayar, ini adalah dorongan bagi kami dan kami sepakat akan pergi ke Morabce untuk bermain. Satu langkah kecil sudah diambil, tetapi masih ada hal-hal lain, ujar Kapten FKSenika Zuraj Firoska. Saya pikir pemilik klub akan datang ke publik dengan membawa sesuatu pada minggu depan dan kemudian itu bisa mengubah hal. Terima kasih telah menonton!